Panglima Jilah murka atas pernyataan Roki Gerung yang dianggap menyinggung Presiden Jokowi dan IKN. Sosok Panglima Jilah sering menyedot perhatian, satu di antaranya, saat Presiden Jokowi datang ke Kalimantan Barat. Saat itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima Jilah dan Pasukan Merah. Panglima Jilah merupakan Pasukan Merah yang bernama asli Agustinus Jilah. Layaknya sebuah negara, Saudara Dayak juga memiliki serdadu. Serdadu tersebut yakni Pasukan Merah bernama Tariu Borneo Bangkule Raja Keng atau TBBR. Panglima Jilah sangat distegani sekaligus dikagumi, khususnya di Pulau Kalimantan. Ia menguasai seni bela diri tradisional Dayak dan memiliki kesaktian ilmu kebal. Tubuhnya dibalut dengan tato khas Dayak hingga penampilan Panglima Jilah yang selalu menarik perhatian. Jumlah pasukannya tak main-main, Saudara mencapai 44.000 Pasukan Merah. Meski begitu, Panglima Jilah adalah sosok yang rendah hati dan selalu mengutamakan kedamaian. Diketahui Saudara Panglima Jilah mendatangi Baras Krim Polri pada Rabu 9 Agustus 2023 untuk memberi dukungan agar kasus Rokigerung bisa segera diusut tuntas. Panglima Jilah murka kepada Rokigerung lantaran memberikan pernyataan yang dianggap menyinggung Presiden Jokowi dan juga IKN. Terima kasih telah menonton!